Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bonsai kita berjumpa lagi di channel tanaman bonsai hari ini para pemirsa kita akan membuat bonsai tentang pepaya yang kecil ya ini yang sudah saya cabut kita akan taruh di dalam pot pot kecil biar tanaman pepayanya unik ini akan saya potong dari sini oke lihat ya pak pemirsa saya potong dari sini biar nanti akan tumbuh dari samping dari batangnya dari pohon yang ini jadi nanti pepayanya akan kerdil dia akan kecil ya unik ya lihat pak pemirsa ini calon pepaya yang mau dibuat bonsai potnya harus dilobangin ya para pemirsa ini gunting untuk kita potong ya pemirsa kita akan potong di sini pemirsa jadi harus kita tinggalkan satu daun jadi kalau kita tinggalkan semua jadi tidak akan takut tidak bisa hidup jadi dia harus kita buang karena makanan yang dia butuhkan sangat banyak sedangkan tempatnya kecil gitu ya para pemirsa jadi karena pepayanya baru siap kita cabut dia harus beradaptasi dengan tanah yang didalam pot oke pemirsa kita taruh medianya selamat menikmati kita tuangkan semua medianya sampai merata jadi kita harus menampakkan akar sedikit karena akar tunggalnya sudah kita tanam jadi dengan ada penampakannya akar sedikit ke atas jadi nampaknya lebih unik lebih cantik lebih bagus jadi kodok nampak begini seolah-olah sudah lama hidup dia di dalam pot ya para pemirsa kita harus banyak menyiramnya karena kan ini baru siap kita pindah dari tanah kemudian kita pindahkan ke dalam pot jadi dia beradaptasi di dalam pot kemudian setelah itu kita taruh di tempat yang teduh ataupun di tempat yang dingin para pemirsa tidak boleh kepanasan dulu ya pemirsa ikuti terus video saya ataupun video tanaman bonsai yang disini akan mengajari anda dan akan memberi ilmu kepada anda kita berbagi-bagi ilmu ya pemirsa tentang ilmu bonsai jangan lupa like subscribe dan komen ya pemirsa tonton sampai habis jadi ilmu anda yang yang anda dapat disini tidak akan terputus-putus para pemirsa kalau anda nonton setengah-setengah jadi tidak habis jadi tidak tidak tahu dimana kelebihannya dimana kekurangannya ya pemirsa oke nonton terus jangan sampai ketinggalan ini pemirsa sudah siap sudah selesai ini pemirsa jadi akan nampak lebih jelas ini tidak tidak perlu kita sungkuh karena memang sudah jaminan hidup cuma tidak boleh kita taruh di tempat yang panas harus taruh di tempat yang sejuk ataupun yang dingin tidak boleh panas para pemirsa ya oke sampai disini dulu perjumpaan kita hari ini besok akan kita lanjutkan tentang tanaman bonsai lainnya semoga yang menonton youtube ini ataupun channel ini diberikan umur panjang diberikan kesehatan sehat selalu ya dimudahkan rejeki amin dimudahkan segala urusannya ya kita sama-sama berdoa ya para pemirsa semoga dengan keadaan yang begini keadaan yang tidak baik yaitu dengan dilanda dengan covid 19 ya kita dengan tetap di rumah ya dengan cara berbagai manapun cara kita harus menghidupi keluarga kita ya para pemirsa bukan harus diam di rumah tidak cari rezeki bukan begitu para pemirsa oke semangat terus salam sehat selalu ya salam sejahtera semangat bonsai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati